tahun 2008 tentang pemilihan umum. Dengan demikian penetapan calon anggota legislatif pada pemilu 2009 tidak lagi berdasarkan nomor urut, melainkan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi itu dibacakan Hakim Konstitusi secara bergantian di Jakarta selasa 23 Desember 2008. Menurut MK, Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu inkonstitusional. Karena bertentangan dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu diambil berdasarkan uji materi yang diajukan Muhammad Soleh, calon anggota DPRD Jawa Timur yang Mahkamah Konstitusi berpendapat dengan sistem terbuka, rakyat secara bebas dapat memilih dan menentukan anggota legislatif yang dipilih. Ketua Panel Hakim Mahfud MD menyatakan, dengan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menjamin tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik dalam pemilu mendatang. Sementara anggota KPU Andi Nurpati yang hadir dalam persidangan menyatakan kesiapannya melaksanakan putusan MK tersebut.